Intro Dalam rangka ulang tahun TNI ke-73 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2018 mendatang Para personil gabungan TNI dari darat, laut, dan udara menggelar karya bakti serentak di dua lokasi yang terdampak gempa pada hari Jumat kemarin Hal ini dimulai dengan para personil gabungan Korem 162 Wirabakti dan jajaran Segamizun Mataram Lantamal Mataram dan Lanut Rembige tersebut usai melaksanakan apel pengecekan di lokasi Yang langsung bergerak ke sasaran sesuai dengan pembagian tugas masing-masing Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa kegiatan karya bakti ini juga disesuaikan dengan tugas pokok TNI Yaitu untuk segera bangkit kembali dan membangun lombok kembali Tugas pokok kami membantu masyarakat Musa Tenggara Berat untuk segera bangkit kembali Dalam hal ini membangun lombok kembali dan kami menyelenggarakan karya bakti Karya bakti yang kami lakukan ini sesuai dengan tema kami adalah dalam rangka memegahkan hari ulang tahun TNI 273 Korem 162 Wirabakti sendiri melakukan karya bakti ini disigar penjalin lombok utara Yang diisi dengan beberapa kegiatan yang diantaranya bakti sosial Karya bakti, parade defile, trauma healing, istigosa, dan lainnya Selain itu karya bakti yang dilaksanakan juga dibantu oleh pihak Kanwood Yaitu semacam konstruksi bangunan tahan gempa Yang mana diharapkan pembangunan rumah Kanwood ini nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat Yang terkena dampak gempa khususnya di Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat